Oke cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel ketemu lagi bersama aku Rizal Ran Jadi di agenda konten kali ini aku mau ngelihat kondisi mesinnya tigre pangeran di pinggirnya Abadidin di Barbaraspeed oke Nah di belakangku ini udah ada motornya mas Webby cuy Jadi sedikit cerita ke temen-temen ya Pas waktu aku main ke rumahnya itu ternyata Kak Gemoy pengen cuy Pengen naik CB ya makanya di konten kali ini aku ke Abadidinnya naik Ninja ya Kita tukeran motor ceritanya jadi Kak Gemoy naik CB CB ku ada disana cuy terus aku bawa pulangnya Ninja Ini Ninja RR All ya Ninja RR yang lama Cuman untuk konsepnya sih keren banget sih ini ala-ala kayak Thailand gitu loh cuy Nah ya oke jadi aku ke Abadidinnya naik ini cuy Aku ya penasaran gitu loh kira-kira seperti kayak gimana sih naik sensasinya motor 2 tak gitu Kalau aku kan selama ini naik motor 4 tak terus ya maksudnya ya kayak Bukan 2 tak gitu loh cuy ya kayak herek-herek gitu Jadi perdana dan pertama kalinya aku nyobain motor 2 tak Seperti kayak gimana oke Soalnya aku kemarin udah dikabarin sama Abadidin orangnya bilang kalau untuk kondisi mesinnya Tiger Pangeran sudah berapa ya 70%an lagi tuh Alhamdulillah udah semakin mendekati 100% udah habis ini bisa direpikan Nah untuk bodinya Tiger Pangeran Alhamdulillah udah mulai selesai juga tinggal Nungguin anodes cuy soalnya anodesnya masih proses lagi itu loh oke ya udah nggak usah pakai lama langsung kita gas ke bengkelnya Abadidin buat lihat kondisinya mesin Tiger Pangeran yang terbaru cuy speknya wis pokoknya mantap oke cuy ini aku udah pakai helm ya udah pakai jaket juga udah safety banget nggak usah pakai lama langsung kita gas ke bengkelnya Abadidin kita hidupin dulu ya biar kalian nggak penasaran seperti kayak gimana untuk suaranya ini cuy Bismillahirrahmanirrahim ini katanya untuk apa ya sekernya ini udah oblak gitu loh jadi aku dapat instruksi sama Mas Webby ya disuruh wis get get no gapopo ma soalnya aku ya harap ganti seker wis Allah sampai ngayi model yobo nah nanti kita coba ya untuk top speednya motor 2 tak itu seperti kayak gimana di jalan raya aja cuy oke kita hidupin dulu Bismillahirrahmanirrahim perot angin lagi soal lagi berapa ya ini ya dua harian di rumah ini enggak tak hidupin waduh nyaletik coki eh kuangil oke cuy sebentar ya ternyata disini ada yang copot untuk kabelnya makanya nggak bisa hidup guys oke udah tak benerin Bismillahirrahmanirrahim bisa cuy Bismillah nah nah untuk suaranya sekernya ini rada oblak katanya tapi untuk masalah suara kita kenal potnya sih enak ini kita panasin dulu ya soalnya emang oh dua tak itu harus engine-nya panas baru enak gitu guys waduh senenima ini gurung tak tutup cuk oke kita langsung gas cuy eh ke SPBU dulu ya Bismillahirrahmanirrahim oke kita ke SPBU cuy untuk pengisian ban bakar ya kita kasih disini guys waduh kok gini weh mati anjir hehehe nyapo ini mati oke cuy mohon maaf banget ini ya aku ganti motor soalnya enggak tahu kenapa ya tadi ninjanya itu tiba-tiba mati enggak tahu kenapa apa sekernya nge-gym atau kayak gimana enggak tahu soalnya aku enggak berpengalaman di dua tak ya nah tadi udah terhubungin mas bebi eh katanya sih iya bener gitu loh nge-gym emang kan dari awalnya mas bebinya udah bilang ke aku kalau mas ini beneran masnya eh mas Rizal nya mau pakai soalnya sekernya ini oblak udah mau tak ganti sekernya gitu loh kata mas bebinya gitu nah habis itu tak bilangin emang aman mas misal kayak gitu ya aman tapi eh nggak bisa berapa ya bertahan lama gitu loh cuy nah malah disuruh sama onernya wad get get no mas rapopo soalnya ya harap tak ganti sekering ngono yowes cuy nah aku kan udah dapet instruksi dari onernya ya Nah tapi kenapa tadi pas eh udah tak hidupin ya terus kemudian tiba-tiba mati aku sih udah feeling sih eh pas waktu pertama kali ngidupin tadi kan susah nah itu kemungkinan udah rada hampir-hampir mau nge-gym gitu loh habis itu kan nyala Nah itu enggak bertahan lama kan kalian tahu sendiri tadi cuman tak pakai jalan ke sini ke sana aja udah kayak nge gitu Wah aku feelingnya sih ini pasti sekernya nge-gym Oke ya udah daripada aku nggak ngonten ya karena aku udah janjian sama Badidin kalau hari ini aku mau ke bengkel kita terpaksa cuy aku terpaksa banget naik ini motor Supranya Bapak guys anjay soalnya yo bingung aku mau pakai motor motor apalagi sedangkan Erek Queen nggak bisa dipakai cuy Oh mau pakai Satria ya King Toski nya di speedometer nya masih belum tak kenceng ini omasya bakoblak ya udah wis kita pakai Supranya Bapak Wah gila ini emang apa ya modifan Bapak luar biasa banget cuy lihatin di sebelah kanan ada sepion di sebelah kiri nggak ada cuy loh nggak ada anjay kalau kalian kepengen tahu ini larinya berapa nah ini speedometernya 160 ramudun modun cok hahaha ramudun modun lelan lindik banter tetap 160 emang Supra Bapak ini beda banget dari yang lain Oke ya udah kita ini lagi on the way perjalanan menuju dulu bengkel Barbara speedway Rizalra naik Supra Bapak KPH hahaha nanti tak oh sepilkan ya body luarnya pas waktu udah sampai di bengkel aja Supra nih bos senggol dong hahaha daripada nggak ngonten ya aku terus nanti dimarahin sama abad didin udah janjian kok nggak dateng gitu nggak enak sendiri aku makanya ya udah kita pakai yang ada aja lah guys yang penting di konten kali ini aku pengen ngelihat mesinnya Tiger Pangeran udah nyampe mana kira-kira katanya sih udah 70% ya guys Oke ya udah eh kita lanjut lagi kalau udah sampai di bengkelnya Barbaraspeed cuy Oke cuy Alhamdulillah kita udah sampai di bengkelnya Barbaraspeed nah dibelakangku ini sesuai janjiku waktu di jalan tadi kalau tak sepilkan seperti kayak gimana Supra nya Bapak cuy nah kayak gini anjay tuh bisa nak karet-karet kita review yes terpaksalah kita naik ini ya daripada nggak kesini soalnya aku udah janjian sama bapak didin nah disini ada orangnya langsung kita tanyain gimana prosesnya mesin Tiger Pangeran bah assalamualaikum gimana bah proses mesinnya Tiger Pangeran banyak yang nanyain dan penasaran ini ini mesin Tiger bermulik ijal ini kan melbumer ini kan termasuk mesin remek iya bener remek banget 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 awamu ya tapi Insyaallah saya maksimalkan dari mulai mesin bawah terus blok sama head rasio Insyaallah saya maksimalkan ya bersaing lain persaing bayar pokoknya dikasih kejutan ya Oh hanya Hai udah mulai kita proses udah mulai kita proses udah mulai nah untuk kondisinya kurang lebihnya berapa ini 70% 75 persenan lah pokoknya kayak gini habis ini kita lihat ya soalnya mesinnya ada di belakang ya oke nah disini cuy Alhamdulillah ya produknya kenal pot berbara udah mulai diredikan kembali loh ini baru datang kapan ini loh disini ada bocil kemodaran mas ini riset baru risetan terbaru jadi ini inletnya kita besarin jadi 58 yang dulu berapa yang dulu cuma 5550 sekarang 58 tadi kan sekarang motor banyak yang di up oke 200cc jadi kita sesuaikan sama keperluan Oke tapi nih lahirannya diameter 35 oh kita riset sudah kita cek gak bagus responnya mantap ya nanti tigre pangeran kasih ini oke perdana nanti tigre pangeran nyobain kenal pot terbarunya dari Barbara Speed loh ini cuy banyak enak banget ya untuk selencer selenjernya ini cuman untuk logonya masih belum terpasang karena masih proses on the way on the way dikirim jadi nanti temen-temen kalau ada yang beli ada yang minat pasti langsung dipasangkan emblem terbarunya dari kenal pot oh Barbara Speed tentunya untuk suaranya jauh berbeda sama yang dulu ya beda beda banget lebih enak yang sekarang sih katanya gitu jadi aku semakin penasaran kira-kira seperti kayak gimana untuk suaranya dari kenal pot terbarunya Barbara Speed nanti perdana penghidupan tigre pangeran kita nyobain ini cuy oke kita langsung ke belakang cuy langsung cekin sama abadidin cek tak nyobain guys nah ini kita mau nyepilkan untuk mesinnya tigre pangeran ya guys langsung sama orangnya langsung sama abadidin emang eh dikonsep kali ini di pembinaan mesin kali ini emang abadidin sendiri yang ngerjain jadi tanpa ada campur tangannya orang-orang lainlah pokoknya real pure abadidin oke guys di sini ada abadidin mau penjelasan mana ini bak kira-kira untuk mesinnya tigre pangeran soalnya banyak banget ini guys mesin yang masih diredikan ini mesinnya siapa aja ya Pak ini ini paket dari Bali ya ada namanya Bali Oke baru sini Madura 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 ada dua itu sama itu ya itu hampir selesai setelah vapor plastik nanti kita pasangi ini punya Bapak Kiai Oh ya iya siap-siap-siap ini Pak ini dari Kalimantan Kalimantan ini itu dari Gersi Gersi udah selesai nah ini punyamu ini Oh ini yang pangeran Wow dikasih tulisannya 2024 Barbar Speed itu anjay ini Mbak punya siapa ini punya orang malang orang malangnya hampir semua tinggal head memang sistem kita jal tim kita ngerjakan mesin itu kita serentak masangi bawah terus setelah itu bagian kanan pergoblingan terus bagian silinder blok ini barang semua nanti 1234567 itu untuk head semua Oke nah ini bah untuk kembali lagi di pembahasan mesinnya tigre pangeran mesin tigre pangeran ini apa aja yang udah diganti sama Pak Didi ini biar detailnya mulai asker mulai kop Oke obaya setan piston jadi ini klepnya udah besar ya udah klepnya udah besar guys untuk sekernya tetep kondisinya mesinnya tigre pangeran ya loh mantap sekali nih guys ini kira-kira Oh berapa hari lagi Pak ya tetep bisa hidup bareng ini Pak soalnya emang sammen sendiri yang ngerjain apa Didi sendiri yang ngerjain tangannya dari Loro ngerjain mesin sammennya kayaknya nih Oh si Jiloro telur papan limon itu walu songo sembilan mesin walaupun udah itu udah udah milan ini belum dibongkar baru dateng loh ini baru dateng cuy 10 sama ini eh target target 10 ini paling enggak satu minggu sampai sepuluh hari lah selesai setelah itu kan yang gantian yang masuk iya nah jadi buat temen-temen yang pengen ngerjain harian herekan turingan balapan sabaro guys pasti dikerja pasti kita yang kita utamakan tuh profesional ya maklum lah masuknya molor-molor seminggu maklum soalnya emang tangannya luruh mesinnya sammennya pake nih guys gitu loh memang kadang-kadang itu kan ya bukan nyebut mergi ada kadang bengkel sambil nggak dikerjakan sama sekali tapi kalau kita tetap kita kerjakan tapi ya satu persatu satu persatu sabar sesuai antrian Pak ya Pak mele-mele bajet Pak ya maksudnya itu langsung lunas dimarinya orang-orang lalu aja nih urutan ini buri yang buri ada dasarnya kita apa ya yang kita kerjakan sesuai ini aja hampir selesai 3 bulan yang lalu belum diambil oh iya ini udah selesai tapi belum diambil ya Pak ya udah selesai gimana ini konsep onernya apakah belum pelunasan atau gimana kok belum diambil ya Pak ini belum pelunasan yang ini sudah tapi anaknya di pesantren Oh anaknya masih Mondok cuy loh di sini banyak mesin-mesin berdatangan ini paketan ini cuman bagian rengkes ini mau diapain lah dia mau request untuk apa ya CB Aryan Turing CB Aryan Turing di sini juga ya banyak CB ya ya pokoknya eh sesuai janjinya Abad Didin cuy mesinnya tigre pangeran mau dibikin kejutan tutup kejutan anak-anak yang bia-bia orang pokoknya kalian tungguin aja lah karena emang aku paling cocok banget di bingkelnya Abad Didin ya kalian bisa ngeliat dan bisa menilai pas waktu mesinnya here Queen aman banget enggak ada kendala sampai dua tahun bayangnya iya asalkan olirot rutin dan salah tapi ya tergantung pemakaian pemakaian juga sampai orang ya bah berarti kayak kulau kan jodoh iya jodoh ya ada yang apa ya yang sampai tujuh tahun baru kembali lagi seingat saya cuma lima tahun ternyata tak tanyain onernya ini udah tujuh tahun Pak Oh akhirnya tinggal nyegerin piston gambas komplit bosklem akhirnya ya kayak baru semula lagi normal kembali ya udah kurang lebihnya seperti kayak gini ya soalnya emang nggak terlalu banyak apa yang bisa tasepilkan ke temen-temen karena emang udah dirakit nggak dari mulai nol bisa tak kontenin gitu loh cuy soalnya aku kemarin-kemarin kan ya sibuk konten kesana kemari oke ya udah eh jangan lupa like comment dan subscribe tungguin perkembangan untuk tigre pangeran seperti kayak gimana jadinya eh ya wes aku arep balik pulang ini guys oke ya udah aku Rizal Ran mau undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh